Intro Hai Jisiers, kamu berada di channel yang menyajikan fakta-fakta unik yang ada di Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang sebuah tempat di mana Yesus membuat mujizatnya yang pertama kali, yaitu Kana. Kana, lokasi mujizat pertama Yesus. Salah satu tempat bersejarah yang dicatat di Alkitab adalah Kana. Kana yang dimaksud dalam Injil Yohanes ini dikatakan berada di daerah Galilea. Ini adalah tempat penting bagi kehidupan Yesus waktu itu. Ada dua peristiwa penting dan fenomenal yang pernah dilakukan Yesus di Kana. Yang pertama adalah Yesus mengubah air menjadi anggur kualitas terbaik dalam sebuah festa pernikahan ketika persediaan anggur dalam festa tersebut habis saat festa masih berlangsung. Peristiwa fenomenal yang kedua adalah Yesus melakukan mujizat jarak jauh ketika dia menyembuhkan putra pegawai istana yang sakit di Kapernaum. Kana juga adalah kota asal Nathanael, salah satu dari murid Yesus. Ada empat situs yang seolah berlomba untuk menjadi yang diakui sebagai Kana yang dimaksud dalam Injil Yohanes II ini. Keempat situs itu adalah Kana, saat ini disebut Kana menggunakan huruf Q. Yang berikutnya adalah Ain Kana, Kev Kana, dan Kirbet Kana. Empat situs ini telah diteliti secara kritis oleh para ahli sejarah dengan maksud untuk mengidentifikasikan Kana yang dimaksud dalam Yohanes II ayat 1-11. Kana yang dimaksud dalam situs pertama adalah sebuah daerah yang berada di batas utara wilayah suku Asyir yang berbatasan dengan Tirus dan Sidon, yaitu di daerah Libanon. Jerome dalam buku terjemahan latin Onomastikon menambahkan bahwa Kana yang dimaksud dalam Yosua 19 ayat 28 disebut lebih besar wilayahnya jika dibandingkan dengan Kana yang ada di kota kecil lainnya di Galilea. Sehingga sangat tidak mungkin bahwa Kana dalam Yosua 19 ayat 28 adalah Kana yang dimaksud dalam Injil Yohanes. Meskipun Yesus pernah melayani di distrik Tirus dan Sidon, pelayanan awalnya diarahkan kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Juga Kana yang dicatat dalam Yosua 19 ayat 28 akan terlalu jauh jaraknya bagi Yesus untuk bepergian dari Bethania ke seberang sungai Jordan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada bukti dari tradisi bahwa Ainkana adalah situs Alkitabiah sebagaimana Kana yang dimaksud dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Dan tidak ada laporan tentang reruntuhan kuno di sana. Kana di Galilea diyakini berada di tempat lain. Situs ketiga adalah Kervkena. Kervkena atau desa Kena berjarak 4 mil di sebelah timur Laut Nazaret diklaim sebagai Kana di Galilea yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam Injil Yohanes 2 ayat 1-11. Menurut D. Zeller dari Palestine Exploration Fund, dalam catatan pertamanya, menuliskan bahwa Kervkena di Galilea telah dibangun sebuah gereja ortodoks Yunani yang telah melestarikan tong atau tempayan kuno penyimpanan yang konon telah digunakan oleh Yesus ketika ia mengubah air menjadi anggur. Kaum Fransiskan atau para pengikut Santo Francis Pursk dari Asisi percaya bahwa gereja mereka telah dibangun di atas sisa-sisa rumah bekas pesta penikahan di Kana yang sebenarnya, di mana peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur terjadi. Klaim ini telah diperiksa secara terperinci. Dari dua situs utama yang berlomba-lomba untuk diakui sebagai Kana yang dimaksud dalam Injil Yohanes, Zeller percaya bahwa situs geografis Kervkena paling cocok dari Kana El Jalil atau Kirbet Kana. Kervkena terletak di sebuah bukit yang secara bertahap miring ke arah barat sehingga rumah-rumah itu dibangun di teras lereng yang dapat menerima angin barat yang sejuk yang merhumbus dari laut Mediterania ke dataran melalui Bat Netufa Valley dan Turan Basin. Membandingkan situasi geografis dari Kirbet Kana dengan situs tradisional, Zeller menyimpulkan bahwa Kervkena terdapat banyak situasi yang cocok dan merupakan sebuah desa yang bagus. Situasi Kervkena yang menyenangkan adalah bukti yang meyakinkan bahwa desa ini harus diidentifikasikan dengan Kana Galilea zaman kuno. Zeller hanya mengatakan, Kervkena memiliki pengaturan yang lebih bagus, jadi itu adalah situs yang sangat mungkin diakini sebagai Kana yang dimaksud dalam Yohanes 2. Argumen lain untuk Kervkena berdasarkan situasi geografisnya adalah bahwa desa ini di zaman kuno berada di persimpangan jalan desa yang digunakan oleh para gembala Ibrani dan petani dan jalan kekaisaran yang digunakan oleh orang Romawi. Kervkena saat ini adalah kota Arab Israel. Wilayah ini sebenarnya masih termasuk dalam wilayah Galilea karena memang tidak jauh juga dari Danau Tiberias yang disebut juga Laut Galilea. Kotanya tidak besar-besar amat, lebih dari 80% penduduk menganut agama Islam dan sisanya adalah penganut Kristen. Disebut kota Arab karena memang didominasi oleh keturunan Arab baik yang menganut agama Islam maupun Kristen. Situs keempat adalah Kana El Jalil atau Kirbet Kana. Lokasi ini tidak terlalu jauh dari Kerv Kana, hanya berjarak sekitar 9 km lebih ke utara dan Eng Kana yang lebih dekat ke Nazaret serta secara etimologi juga dianggap lebih cocok dengan Kana yang dimaksud dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Kemungkinan-kemungkinan perubahan lokasi yang disebut Kana di daerah Galilea itu karena perubahan geopolitik yang terjadi berabad-abad di wilayah utara Israel tersebut. Namun demikian, lepas dari studi arkeologi yang masih berlanjut di beberapa lokasi tersebut, memang Kerv Kana yang memiliki klaim paling kuat sebagai lokasi tradisional tempat peristiwa mujizat pertama itu terjadi. Lokasi gereja Kana di Kerv Kana ini juga merupakan situs arkeologis yang luar biasa nilai sejarahnya karena berdasarkan penggalian di lokasi tersebut, terdapat beberapa lapis situs bangunan dari masa yang berbeda selain Kapel Fransiskan tahun 1880. Reruntuhan bangunan dari abad ke-14, makam dari masa Bizantin abad ke-5 hingga ke-6, reruntuhan sinagoga Yahudi dari abad ke-4 hingga ke-5, serta lapisan bekas kediaman atau rumah pribadi dari abad pertama hingga ke-4 Masehi. Temuan arkeologis dari lapis-lapis waktu yang berbeda inilah yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang penting yang dapat ditelusuri keberadaannya hingga abad pertama. Itulah sebabnya, Kerv Kana hingga sekarang memegang klaim paling kuat sebagai lokasi tradisional tempat peristiwa mujizat air diubah menjadi anggur. Lalu apa sih makna mujizat air yang diubah Yesus menjadi anggur dalam pesta pernikahan di Kana ini? Secara alkitabiah, anggur merupakan lambang kelimpahan dan kemakmuran baik dalam arti jasmani ataupun rohani. Bahkan Yesus pun mengumpamakan dirinya sebagai pokok pohon anggur yang menjadi sumber penghidupan bagi siapa yang percaya kepadanya. Jadi, makna anggur dalam sebuah pernikahan adalah bahwa hendaklah setiap rumah tangga atau keluarga selalu menghadirkan anggur sukacita dan damai sejahtera dalam rumahnya agar kehidupan pernikahan tidak menjadi tawar. Demikian fakta alkitab tentang Kana. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like dan kasih komen kamu di bawah. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. God bless you!